Assalamu'alaikum, selamat pagi kepada teman-teman pencinta pohon alpukat. Di pagi ini saya sedang berada di perkebunan Parjun. Saya sudah hampir dua minggu tidak melihat kekebun. Pada kesempatan ini saya ingin mereview untuk progres untuk pohon alpukat yang selama pemupukan yang diaplikasikan setiap minggunya memakai pupuk organik yaitu kohe kambing dan memakai pupuk NPK. Alhamdulillah selama penanaman pohon alpukat di sini sudah hampir dua bulan sudah menunjukkan hasilnya teman-teman dari keluarnya puncup-puncup baru dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai keluar untuk seperti ini teman-teman bakal buah. Ini sudah ada lagi bakal buahnya teman-teman bisa dilihat ini untuk bakal buahnya. Jadi untuk terutama untuk pupuk organik yang saya memakai sistem kocor itu sangat bermanfaat sekali teman-teman. Dalam waktu yang singkat sudah menghasilkan daun-daun mudanya banyak sekali serta bakalan buahnya. Seperti ini teman-teman bisa dilihat ini bakalan buahnya. Jadi untuk pemupukan sistem kocor itu sangat efektif sekali. Teman-teman bisa lihat perkembangan pada tanaman alpukat ini. Ini langsung walaupun di musim hujan ini bisa mengeluarkan bakalan-bakalan untuk buahnya. Dan tanamannya pun kelihatan subur. Di video kemarin tanaman ini kena penyakit hama kuning daun-daunnya. Dikarenakan mungkin kalau menurut saya itu karena kebanyakan air. Karena di sekarang ini sedang musim hujan. Jadi kebanyakan tanamannya pun kalau terlalu banyak air itu akan menimbulkan daun-daun kuning. Tapi alhamdulillah dengan treatment pemupukan yang saya lakukan setiap minggunya. Saya tidak lupa memakai kohe kambing dengan sistem kocor itu. Bisa dilihat progresnya cukup lumayan. Jadi dari daunnya pun banyak keluar tunas-tunas muda. Dan bakalan untuk buah sudah pada bermunculan. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat yang lainnya. Banyak mengeluarkan daun-daun mudanya di pohon alpukat ini. Jadi sekali lagi untuk sistem pemupukan dengan sistem kocor itu sangat bermanfaat sekali teman-teman. Karena si pemupukan dengan sistem kocor akan langsung diserap sama tanaman itu sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat daunnya pun segar-segar. Cuma saya lihat banyak daun yang bolong-bolong ini mungkin diakibatkan sama belalang-belalang. Itu sudah alami ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dulu review untuk pemakaian pemupukan dengan sistem kocor memakai kohe kambing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau bumiku. Terima kasih. Selamat menikmati.